P nya sama dengan ya kan Berarti P berapa? 0,3 P nya 0,3 Nah ini saya masukkan yang di atas Di atas mu sama dengan N kali P Mu nya 6 Rata-ratanya 6 N nya saya cari P nya 0,3 Berapa N nya? Ya N sama dengan 6 dibagi 0,3 Sama dengan 20 Ya jadi yang harus diingat ini rumusnya Mu Np Kemudian varian Np kali q Saya lupa ini Halaman berapa Sebuah koin Mempunyai dua sisi Head dan tail Dilempar sebanyak 8 kali Berarti ini Head Dilempar pertama kali Kalau enggak head ya tail Ya ini sekali Saya lempar sekali lagi Head Ya tail Kalau yang ini Juga kalau enggak head Ya tail Ya Ini berapa Probabilitasnya Yang ini tetap setengah kan Ini setengah Yang ini apa? Setengah Karena enggak berubah nilainya Ini setengah juga Setengah juga Setengah juga Ini masih dua kali Pelemparan Berarti kalau 8 kali pelemparan Nah Sampai 8 Dan seterusnya Ini 1 2 3 4 Dan seterusnya ya Banyak sekali Nah kalau Seperti ini Jangan pakai Kayak gini Enggak selesai-selesai Ya Pakai Langsung aja Ini kan Berapa Probabilitas Akan diperoleh Kurang dari 4 head Ya Berarti Apa ini Kesimpulannya Probabilitas Kalau Apa Headnya itu Dari 8 kali Pelemparan Itu apa Headnya itu Keluar 3 Ya Atau Headnya itu 2 Ya Atau Gini Oh iya Saya benar Head 3 Atau Probabilitas Headnya itu Sama dengan 2 Atau Probabilitas Headnya itu Sama dengan 1 Atau Probabilitas Headnya itu Sama dengan 0 Kalau headnya Sama dengan 0 itu Apa Artinya Dalam 8 kali Pelemparan Itu Semuanya Keluarnya Ini adalah Tail Semua Kalau Kemarin Itu Saya Analogikan Kalau Uang Adalah Burung Sama Yang Gambarnya Angka Itu Berarti Ini Headnya 0 Berarti Yang keluar Angka Semua Nah Ini Berapa Terima Kalau Atau Berarti Nanti Dijumlahkan Yang ini Dulu Aja Probabilitas Head Sama dengan 0 Atau Yang keluar Adalah Tail Semua Berarti Apa Kan tadi Kayak gini Sampai 8 Berarti Ini Setengah 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 Berarti Apa Setengah Dikalikan Setengah Dikalikan Setengah Kalikan Setengah Setengah Dikalikan Setengah Dikalikan Setengah Dan Seterusnya Sampai 8 Atau Langsung Aja Setengah Pangkat 8 Terus Kalau Probabilitas Height Sama dengan 1 Nah Kalau Height Sama dengan 1 Apa Height Height Bisa Keluar Pertama Height Bisa Keluar Yang Kedua Tahu Yang Maksudnya Jadi Kalau Misalnya Tadi Kedah Leman Pertama Ada Height Sama Tail Mungkin Saja Yang Pertama Adalah Tail Tapi Setelah Itu Keluar Head Terus Keluar Lagi Tail Disini Sehingga Kalau Dikalikan Dan Seterusnya Kalau Keluar Cuman Satu Itu Berarti Apa Ini Setengah Kalikan Satu Ya Headnya Yang keluar Head Yang lainnya Adalah Tail Berarti Setengah Bangka Tujuh Tapi Jangan Lupa Ada Kombinasi Disini C Masih Ingat ya Kombinasi Berapa 8 Keluar Satu Ya Masih Ingat ya Rumus Kombinasi Ya Dicari Nanti Ini Sama Dengan Berapa 8 Kombinasi Satu 8 Faktorial Ditambah Ayo Nah Itu Nah Itu Hari ini Itu 8 Faktorial Dibagi Dengan 8 Min 1 Faktorial Bener Ya Untuk Kombinasi Kayaknya Salah Ya Hayo Baga Lupa Di Alaman Bagaimana Terima kasih. 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 Terima kasih.